musik 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 oke cuy, balik lagi bersama gue ma'il nah jadi sekarang nih gue lagi ada di bsd cuy, kencoba orang depok mainnya ke bsd, eh gue berdua pengen apa prib, cukur rambut ya kita pengen cukur rambut kalian nge-review salah satu mobil jess terkencang di bsd nih katanya cuy jadi kita pengen nge-review mobil jess kan mobilnya siapa, langsung aja kita panggil nih orangnya nih, ade-ade mobilnya ade-ade orangnya deh lagi nge-rapin dulu halo, bro kenalan dulu dong bro siapa deh, Albert ya pasti orang bsd udah pada gak asing ya sama mobilnya dan sama orangnya udah lama gak muncul iya gue punya satu pertanyaan nih buat lu motor lu kemana, R1 udah bilang jatuh jatuh udah dijual semuanya jadi sebenernya tuh gue juga subscribernya si Albert Pohan ini karena emang dulu youtuber juga ya berarti ya awalnya main motor terus deh gitu udah lama segala macem akhirnya kita nilai ya pindah profesi ya udah mesin bujan dulu oh mesin bujan jadi emang dulu si Albert ini main motor tim Arogan juga gue juga sering ngeliatin bagi kalian yang main motor dulu juga sering ngeliat lah ya si Albert ini dan sekarang main mobil dan ini mobil honda jess yang katanya terkencang sebsd kenceng mesinnya kan emang mobil itu dibangun untuk berjalan jadi semuanya kenceng tergantung yang bawa tergantung yang bawa gitu cuy jadi langsungnya nih kita review dan kita tanya-tanya nih cuy tentang mobilnya ini ini mobil apa tahun berapa sama tipe apa nih kalau untuk mobilnya sendiri mobil jess honda jess tahun 2019 berarti produksi terakhir 2019 karena kan sekarang kan udah city hatchback jadi mobil ini udah hitungannya mobil langka oke kalau sekarang mah banyak di jalanan jadi awalnya itu gue beli itu tahun 2000 kalau gak salah 2020 awal ya cuma nih mobil di produksi 2019 akhirannya kemaren bingung kan mau ganti apa dari golf tuh sempet punya golf juga ya E36 juga ya tapi E36 awalnya itu pas udah ada ini dulu pas udah ada ini kita baru beli E36 abis itu si golf ini gue mikir karena dulu city eh city siapa civic hatchback ya civic hatchback civic hatchback baru keluar nah gue mingung kalau gue pretel ini part si golf kembalanya kalau ke civic hatchback kan cuma dapet mesin doang karena pada saat waktu itu part-part civic hatchback itu masih dikit nah jadinya gue mikir apa yang bisa gue pretelin tapi gue langsung jadi gitu mobil gue karena gue ngambil jess ini sendiri tipenya yang RS yang paling atas cuma gue bikin jadi S malah don't dread betul soalnya kalau RS tuh gue gak suka spoilernya itu loh jadinya bikin dibotakin aja belakangnya karena kan rata-rata lo beli mobil yang tipe terendah di upgrade biar tinggi kalau ini lo beli tinggi di upgrade ke rendah karena biar simple jarak ya jarak terus btw ini manual apa matic bud? ini matic oh matic ya tadinya mau ngambil manual cuman gue pengen apa ya jadi gue ngebangun mobil ini tuh mindsetnya ibaratnya kayak kita bangun Miodrag nih ya kan matic CVT ya kan nah gimana pun caranya matic bisa enak gitu rasanya bisa kenceng juga ya biar kalau misalnya main sama manual atau lagi di jalan gitu ya gak ngebosenin banget lah tarikannya gak boleh betul betul matic tapi kenceng gitu ya betul 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 ngisi ngisi oh ngisi ngisi jangan kenceng konteksnya beda ambigo iya kemana-mana ngisi iya boleh 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 terus bet dari bagian depan nih apa aja yang udah dimodif nih kalau di depan yang paling keliatan ini kan cup carbon cup carbon ini gue beli second jadi waktu itu ada gue nyari cup carbon waktu itu pas awal-awal mobil keluar bingung nih ya kan cup carbon tuh posisinya waktu itu masih 2,5 masih mahal ya iya dan akhirnya gue ngambil ini itu di harga cuman sejuta oh cuma sejuta apa 1,2 gitu gue lupa murah bener betul tapi kondisinya waktu itu ada retak oh gitu retak halus sih yang dimana kalau menurut gue rapiin dikit udah bagus lagi akhirnya lo ambil ya akhirnya gue ambil low budget ini biasanya kalau gini-gini kekuatan orang dalam enggak enggak juga karena pas banget kakak ipar gue main mobil juga oh gitu dia punya bisnisan carbon juga ya udah jadinya udah gue kasih deh lo kerjain deh gue bilang gitu nah terus apa lagi nih bet di bagian depan ya depan tadi yang paling gelatan kan cup carbon terus abis itu terus sekarang gue mau ngasih liat ini di led apa di led chrome chrome nya di hilangin ya di stikerin lebih tepatnya oh iya di stikerin nih di stikerin doang jadi kan kalau misalnya gak di stikerin kan warnanya kayak gini nih chrome chrome gini apa bapak bapak iya nah jadinya gue di led terus kalau dari depan paling itu aja sih gak ada yang lain kayak grill segala macem fog lamp dan lain-lain masih standar full standar saya paling gini frameless plate doang frameless plate ya oke ini yang rame di tiktok betul tapi kan sekarang udah banyak yang jual oh iya jadi banyak ya gue waktu itu pakenya ini merek simetrik frameless plate oh iya iya bukan frameless plate yang orang-orang banyak di tiktok itu tapi modelnya kurang lebih sama ya sama fungsinya juga jadi kayak ya udahlah tuh nih jadi di bagian depan kurang lebih kayak gini simple tapi menarik ya betul ya menarik jadi gak banyak yang diganti juga sih kalau dari depan ya yang penting simple aja karena emang gue ngebangun mobil ini emang simple simple sama ini hilang nih mohon maaf mohon tak ini hilangnya gara-gara gue di tol jadi lagi waktu itu emang agak keberat berak ya waktu itu jadi saya ngebut terbang dia terbang iya tadi kan ada panganan satenya nih kalau orang honda bilangnya panganan sate lo kalau misalnya nanya mas ini yang depan-depan ini apaan dia bilangnya panganan sate langsung dikeluarin cuma hilang waktu itu sampai rumah baru nyadar ya betul betul kok cuma sebelum lah waktu itu kan ini panjang nih sama yang sebelumnya gitu kan nah yang sebelumnya hilang yaudah dilepas aja ya lepas aja semuanya oke dan gue sempet beli lagi il terus jatoh lagi hilang lagi yaudah mendingan dibawa taki emang kagak boleh ya bet katanya gak boleh gini aja oke sip jadi bagian depan kurang lebih kayak gini kita geser ke bagian samping nih samping boleh nah jadi di bagian samping dari bawah dulu kali ya bet ya boleh dari bawah nih velg pake apa nih bet velg pake body club p1 body club oke body club terus dibalut sx2 sx2 sejuta umat lah ya semua pokoknya kalau ring 15 kudu wajib makannya ini iya paling pas paling pas sama paling pentil ban pentil ban diganti juga ganti race-racean yang gak terlalu race banget lah yang penting warnanya biru warnanya biru yang penting sama ini slotted disc brake juga diganti ya betul dulu lu sempet ini ya BBK ya sempet BBK jadi awalnya ngebangun mobil ini itu gue pelampiasan dari golf lah awalnya karena kan turun banget nih kasta ya jauh banget ya dari Eropa ke Jepang tapi Jepangnya ya Honda Jazz gitu terus sampe gue mikir gimana caranya gue bisa ngebangun si Honda Jazz ini dengan cuma seminggu cuma seminggu ya seminggu karena gue dulu emang bener-bener pelampiasan banget gitu akhirnya gimana pun caranya gue beli 2 Honda Jazz seminggu gue harus jadi akhirnya gue jualin semua part-part si golf si golf udah gue beliin satu-satu buat modip ya sampe akhirnya dulu kan gue masih nge-post nah temen-temen kosar gue tuh Bert gue pake mobil ya pake bikin 1000km gue bilang biar bisa pasang dusting siap siap mau cepet-cepet dulu tuh udah deh akhirnya minggu jadi makanya kan gue dulu sempet nge-post si Honda Jazz hashtagnya seminggu jadi seminggu jadi seminggu jadi maksudnya project seminggu kelar betul terus kalo buat kaki-kakinya pake apa Bet? kalo kaki-kaki gue pake coilover pake ISC ISC dulu pas awal banget mobil jadi tuh pake coilover Tanabe cuma ke empukan oh terlalu empuk malah ya dan gue belinya juga tuh sebenernya bukan buat jazz punya brio beda tapi pake gameplay kan tapi dibawanya kurang enak makanya gue ganti ke apa ke PR standar dulu gue ngumpulin duit lagi baru beli ISC ISC gimana Bet? enak gak tuh? kalo ISC segi overall dia tuh gak terlalu keras gak terlalu kelas tapi rigid gitu loh oh tapi bisa atur juga ada kliknya juga lu mau nge-boot mau jalanan urus mau belok ya rigid lah dan dia garansi kalo lu beli di langsung disananya kalo misalnya beli second ya harus pilih-pilih sih itu enak aja dari coilover ISC itu kayak di motor ada klik-klikannya gitu jadi lu mau keras empuk bisa di atur dan kalo misalnya mau dipendekin gak usah potong-potong pair lagi tinggal di puter doang ada kuncinya itu enaknya dari coilover terus abis itu di carbon cover doang sih oh ini cover ini cover terus overall udah ya overall udah kalo dari sagi akima ini doang sih terus dari samping ini bet? kaca film? kaca film gue pake 20% oh 20% ini kalo siang gimana Bet? siang ya anget-anget dikit lah sauna-sauna dikin cuman ini ketolongnya dia itu si kaca filmnya ada hijaunya jadi gak terlalu yang clear banget oh iya iya kalo clear banget kan mateng banget parah sih parah sih ada hijaunya seenggaknya adem-adem 1% mah masih berasal masih berasal lah ya oke terus ini bagian samping udah kita lanjut lagi di bagian belakang boleh belakang ini sorry ya ada tanah-tanah emang kita nyari spotnya yang emang youtube gue mah pan B udah gak usah rapi-rapi ini gak jadi karbon ya Bet ya karbon ini karbonnya ini satu bagasi barang gue ganti segelondong bukannya cover kan kalo covernya biasanya ini ini doang nih cuma ini kemarin gue beli 1 bagasi ntar pas kita liat interior baru gue jelasin deh oke pokoknya ini bagasi karbon terus biasa dilet chrome dilet chrome biar gak seperti bapak-bapak tadinya awalnya ini lampunya lampu ini yang kalo gak salah honda kan kalo di jepang honda fit ya nah gue pake yang hybrid oh yang naik ke atas yang nyambung yang nyambung jadi kalo lu nyalain kan kepisah nih kalo lu rem baru ini nyala kan oh iya kalo waktu itu gue lampu stay nya juga ini nya nyala kalo rem tambah terang doang jadi kayak ini ya R3 iya betul R3 sama Pacero iya betul betul terus sama ini nih yang tadi dibilang ya iya yang gue downgrade downgrade bukan upgrade tapi downgrade jadi ini lampunya si type S padahal mobil gue RS tapi lampunya gue bikin type S terus kalo dari segi belakang sih paling ini sama ini betul ada wiper gak sih sebenernya gak ada oh gak ada ya kalo sebenernya ada nih cuma kan di ilangin nah di ilangin lagi makanya kalo buat yang ini jangan iseng nih jangan dibolong-bolongin lagi gue pernah soalnya gue pernah lagi parkir terus bisa nanam cupang gue nanam cupang bahaya terus ini bet kenalpot kalo kenalpot dari kenalpot sendiri pake apa tuh gue custom jadi ngikutin si emang mobilnya si mesin tadinya pas awalnya banget itu gue beli tuh merek JTC JTC tuh ya lumayan sih harganya maflor doang kemarin gue beli sekitar 3,5 maflor doang anak motor nyebutnya silincer silincer iya bener iya bener banget terus deh kayak gitu gue mikir kan aduh maflor doang 3,5 akhirnya itu udah kemakan disitu kan dimana kalo misalnya lu 3,5 tuh bisa dapet resonator sama dapet iya udah dapet cuman nih kemarin gue beli saking ya gue pelan biasa jadinya udah deh maflor aja lu bikin emang segimanapun juga mobil nih walaupun jazz tapi agak-agak ada high endnya dikit lah iya betul 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 tapi ini full bet resonator dipake resonator pake tapi custom semua oh custom semua terus pipa-pipanya juga custom apa standar internet2 segala macem custom semua jadi emang bener-bener kenal pot full system di custom ya betul di custom oke tuh dia jadi dari tampak luarnya kita masuk ke dalam kali betul ya boleh ya jadi sekarang kita udah di tampak dalemnya nih cuy apa aja nih betul yang diganti betul yang paling liatan sih gauch dari depan pertama pake gauge gauge dari apa tuh betul gauch ini gue pake devy devy ya devy ini kemarin gue beli di malai oh beli di malai iya gue kan kemarin kan balik lagi pelampiasan gue mau bawa terus si pelampiasan nih pelampiasan jadi gue kemarin belinya ori cuman 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 kalau misalnya kalian ada yang mau juga ya ini sebenernya ori tuh lebih akurat kalau misalnya yang biasa kan kadang kan error ya makanya kemarin gue beli ini dan kebulan kemarin juga ada budgetnya oh gitu jadi yaudah deh sekalian aja pas kakak ipar gue lagi belanja buat bengkelnya jadi gue nitip gitu itu kalau boleh tau satunya berapa bet tadi ya kemarin gue beli satunya sekitar 1,2 1,2 an ya 1,2 itu gue belinya water time voltmeter sama si vakum tadinya nih seharusnya oil temperature oil time cuman oil time nya abis jadinya kakakak gue kakak ipar gue bilang lu mau yang mana gitu kan yaudah gue bilang vakum aja deh dan vakumnya error sekarang jadi mendingan keputusannya mendingan sekarang kalian beli yang biasa aja biasa aja yang kalau dong di pasarnya dong di toko pd banyak gitu aja terus apa lagi buat kesini nih udah diganti juga nih kalau head unit ini tuh sebenernya bawaan dari dia oh bawaannya ya nah yang 2019 terakhir itu udah digital semua jadi lu touch screen semua ini oh yang terakhir udah touch screen ini kalau gue nyalin bentar kita nyalin ini aja ya nah ini touch screen semua nih AC nya juga ya AC nya juga tip nya juga terus juga apalagi ya terus ini paling ya dash tag tipe apa nih bud dash tag gue kemarin lupa q plus atau q doang ya pokoknya seri q ya pokoknya seri q nah terus udah kaya gitu ini nih extended oke extended dari spoon ini juga waktu itu pelambiasan pelambiasan balik lagi pelambiasan biar gak gak diari-ari banget jadi pelambiasan spoon ya ini ori yang bentar bud kalau ori tuh apa lebih enak ya lebih soft lebih lengket jadi kalau nge shift tuh gak mungkin miss jadi kalau penting bocot bud iya iya disini ada OBD nih wah itu kabelnya doang hebatnya kabelnya doang OBD nya error oh error jadi gue copot error lupas kabelnya ya masih disini karena kan kalau ngerapin kan mesti agak ngebukainnya nih bongkar-bongkar dulu rebek ya makanya udah gue biarin aja ada di situ ribet terus ini nih apa tuh oh launch control ya dari dash tagnya tapi ini kalau kalian beli dash tag ini tuh belum dapet ini tuh mesti nambah lagi kalau gak salah ininya tuh sekitar satu koman deh kalau gak salah gue lupa akhirnya pake yang itu ya terus belakang nih Bet ini tempat duduk tempat duduk jok ini jok Recaro tapi gak asli nah ini baru nih ini bukan agak merakyat ini seri apa Bet ini ini sebenernya SR7 SR7 ya cuma si mata mata apa sih mata bracketnya itu punya bright apa ya oh Lomax punya bright jadi waktu itu gue beli jok sama orang jok dia namanya Dix Ataluk kalo lu carin ntar ada di gitu Dix Ataluk nah dia tuh jual-jual kayak gini cuma kan sekarang udah banyak yang jual nih disini juga kan kayak udah rame ya selway juga jual banyak lah yang jual yang lebih bagus jadi waktu itu ini jok kenapa kasih gue pake ini jok bekas di golf il oh bekas di golf bekas di golf yang dimana ya kenangan-kenangan dari golf ini doang lah berarti lu apa nyetir jazz rasa aduh betul betul jadi gue sepuluh bikin-bikin disini gitu lu bayangin sendiri lu seatbelt 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 ini temen gue dipinyemin ini takata takata ori temen gue selalu kembalap oh gitu gue udah pake gue gak kepake katanya yaudah sini gue pake gitu oh berarti ini kembalap ya dari pembalap iya jadi kalo dipake ini udah pasti kenceng lu kalo ditong ini kerasa safety seatbelt yang kenceng terus ke belakang nih kalo ke belakang kayaknya enakan dari sana dari sana ya iya udah kita cabut ke belakang dulu nih yang tadi gue bilang karbon nah inilah segelondo satu ginian lah ya iya jadi kacanya gue pindahin il wah kacanya dilepas ya haturan pas gue beli ini kacanya tuh dapetnya yang polikarbonit yang kacanya buat balap yang kayak seng doang itu loh iya iya kayak Mika iya bener nah akhirannya gue masih pengen nyaman tapi masih pengen nyaman tapi enteng akhirnya gue pindahin di kacanya tapi setengah mati juga pindahin il iya lah pasti lah kan lu segeron-segeron lagi gue ngalamin bocor berapa kali ini aja bocor nih mohon maaf nih waduh hati-hati terus kalau ini dari kins ini sebar jadi pas gue buat roll bar itu jadi ini roll bar gue gak sama ini ini tuh beli sendiri lagi nah ini tuh sebar buat ke shock buat ke shock doang tadinya sebelum ada coil over ini kan ngebantu banget sekarang tambah ngebantu lagi karena ada secoil over makin enak lagi ya makin rigid wah parah nah untuk roll bar nya sendiri ini berapa titik nih? ini 4 titik sana sama sinah nah ini bahannya seamless tapi seamless cina bukan seamless jerman kita dengerin ASMR kalau seamless jerman mahal braduh harganya bisa ya lu tau lah iya 20-20 lumayan lah cuy kalau ini kan kita kan balik lagi ke gaya tapi pengennya yang fungsi jadi ya ngendelannya seamless cina gitu terus ini bet apa tuh? biasanya kalian tiktok-tiktok di anuin? oh dibolongin? di gerindra oh kayak temen gue orang malang terus si abdil kalau si abdil emang dia kan fokus buat drag banget makanya dibolongin kalau gue sih masih mikirin gimana pun caranya nih mobil ntar kalau dijual ntar ribet gak ada iya makanya ntar udah bekas dipotong-potong iya ntar pas orangnya ban standarnya mana ya kalau ini gak ada sih eh ini udah dicopot doang dia emang bener-bener di tempat duduk belakang udah gak ada di bawah udah gak ada udah tinggal trondol aja terus ini udah trondol pars oke bet oh enggak enggak sih ya bet jadi sekarang kita udah di iklan tadi di iklan sedikit apa aja nih bet di bagian depan? kalau di bagian depan tadi di area belakang itu udah keliatan racing look banget cuy jadi kita tanya nih mesinnya nih speknya berapa? 60 62 apa 63 itu motor oh motor salah mbak ini apa sih? bebasan apa? apa ya? 63 free ini kalau dari mesinnya sendiri sebenarnya dalemannya yang banyak yang di ini jadi dari luarnya nih mah luar sandar biasa aja tuh biasa cuman di dalam sini ya cuman ganti replacement filter doang filter diganti lah pasti replacement terus kayak gitu paling ini nih kan tadinya ada si scoopnya nih nah ini gue copot di hilangin biar lebih agak masuk aja anginnya gisipnya agak lebih banyak terus apalagi tuh? udah dari luar mah ini tapi kalau untuk dalamannya paling cuma ya itulah ganti-ganti ganti-ganti ya itu saya tidak bisa tidak bisa merombaknya itu pokoknya di bagian sini udah diganti udah diganti di dalamnya nah kan terus dari itu udah steak udah steak pasti udah lu gak pakai ini bet apa? oh enggak tadinya mau pakai strut bar cuman takutnya ini kan belakang udah terlalu rigid nih wah depan takutnya depan rigid banget gak enak makanya kemarin gue ngukurnya gue ngetes dulu di belakang enak gak kalau dibawah belok kalau udah cukup yaudah cuman ada sih pengen dipasangin strut bar next lah ya kalau ada api jadi ini emang bener-bener looknya standar tapi yang penting mah rasanya bet betul berkendara aja itu dulu tuh pas gue main golf itu emang dari segi eksterior banget yang gue kencengin gitu mesinnya malah kayak yaudah biasa aja tapi kemarin juga berhubung kemarin beli si golf itu beli jadi jadinya gue tinggal ngelanjutin doang cuman kalo di jazz kan ya satu mobil gue metik dua yaudah begini aja kalo misalnya manual kan mungkin gue bisa open filter bisa open filter ya kan bisa tambahin apa cuman yaudah lah gue ngincer simple nya sih sebenernya oke jadi kurang lebih kayak gini betul dia emang kalo misal si Albert ini service di Honda gitu abang-abang service emang liat standar lalu pas dibawa test ride gitu enggak dong gitu oke ini karena bagian depan udah beres kita langsung aja cek sound suara kenalkotnya nih cuy boleh boleh ini pasti ada timing kudanya waduh timing kuda ya langsungnya nih kita dengerin suara dari mobil si Albert ini suaranya itu loh suaranya itu loh suaranya itu loh jadi si Albert ini suaranya lebih ngebass kan jadi siapa tau kalo kalian semua punya jese kan entah itu jese yang paling bawah yang berikutnya atau berikutnya lagi bisa nih liat-liat referensi inspiransi inspiransi ya tuh siapa tau terinspirasi dengan bentuk yang gak terlalu banyak yang diganti cuman simple tapi enak dilihat tapi yang penting enak dilihat ya betul jalan juga eye catching banget ya hmm balik lagi karena ya segimanapun juga lo naik mobil ya itu masih bisa buat lo pake jangan sampai lo bangun mobil tapi tapi gak bisa ya betul-betul gitu jangan merepotkan lah yang penting betul-betul jangan merepotkan oke ya udah mungkin kayak gitu aja video dari gue semoga kalian enjoy jangan lupa untuk like comment dan subscribe bye 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 bye